186 Badan Panjang Umur Azure Tirk Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Sili Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Badan Panjang Umur Azure Tirk dibentuk dengan mengembangkan seni panjang umur Azure Tirk, salah satu seni terbaik dari lima elemen sekte abadi yang merupakan salah satu dari sembilan sekte abadi besar. Setelah selesai, kultifator akan mendapatkan kedekatan alami dengan hubungkan spirit yiwut dan tingkatkan kekuatan mantra elemen kayu hingga bisa menyaingi anak ilahi dari spirite kayu. Ini akan memungkinkan para penggarap untuk merapal mantra elemen kayu apapun sesuka hati dan pada akhirnya membentuk salah satu tubuh suci di cabang lima elemen. Ia datang dengan kemampuan pencerahan abadi, yiwut spirit. Ketika dilemparkan, kultifator akan mampu mengendalikan semua makhluk hidup berelemen kayu di sekitarnya. Ia datang dengan kemampuan pencerahan abadi, umur panjang yang tidak dapat dihancurkan, yang akan memperpanjang umur kultifator sepuluh kali lebih lama dari rekan normalnya. Ia datang dengan inkarnasi tiga kehidupan, pencerahan abadi. Selama esensi primordial sang kultifator masih utuh, sang kultifator dapat bangkit kembali tiga kali setelah bentuk fisiknya lenyap. Ia datang dengan kemampuan pencerahan abadi, pengalaman keluar tubuh, yang memungkinkan kultifator untuk menempelkan roh primordialnya ke kayu roh manapun. Ia datang dengan kemampuan pencerahan abadi, mata Dharma Drek Hijau. Seni ini hadir dengan lebih dari selusin jenis kemampuan pencerahan abadi. Seperti seni terbaik dari lima elemen cabang surgawi, tidak diragukan lagi itu jauh lebih unggul daripada seni sekte budidaya abadi lainnya. Tubuh roh yang normal hanya akan datang dengan beberapa kemampuan pencerahan abadi, tetapi yang ini memiliki selusin kemampuan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah aku mengambil karya seni ini dari Putra Raja Asure, dari sekte abadi lima elemen, atau dari tempat lain? Chen Beiksuan mengerutkan alisnya. Sebagai penguasa langit mistik utara, dia telah bertarung melawan petarung kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia budidaya abadi serta para penggarap ras alien lainnya. Putra Azure Tirk adalah salah satu penggarap ilahi dari sekte abadi. Ayahnya sendiri adalah Azure Tirk, seorang tokoh perkasa di bidang budidaya elemen kayu. Sebagai makhluk abadi tingkat reuni dao, dia telah bertarung dengan cangkin sang kultifator abadi berkali-kali tanpa pemenang yang jelas. Putra Azure Tirk adalah putra dari dewa yang sempurna dan oleh karena itu dia telah memperoleh jiwa yang baru lahir terhubung dan mencapai tingkat jiwa yang baru lahir saat lahir. Bagi seorang kultifator, ia bisa dianggap terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Namun, dia akhirnya dibunuh oleh Chen Fan. Badan panjang umur Azure Tirk miliknya juga diambil. Seni tubuh panjang umur Azure Tirk bukanlah sesuatu yang spektakuler. Saya telah mempelajari lebih dari beberapa lusin seni yang bisa melakukan hal yang sama. Namun, mencapai tubuh suci lima elemen adalah hal yang sangat berbeda. Chen Fan berpikir sendiri saat matanya berbinar. Tubuh suci adalah salah satu seni ilahi yang paling kuat dari lima elemen sekte abadi. Setelah seorang kultifator menguasai seni semacam itu, dia seharusnya bisa menggunakan mantra apapun yang termasuk dalam lima elemen. Tubuh suci lima elemen dibentuk oleh lima badan roh yang kuat termasuk badan panjang umur Azure Tirk. Kekuatannya setara dengan tubuh suci bela diri sejati. Saya hanya memiliki satu dari lima tubuh suci lima elemen. Tidak mungkin untuk menyelesaikannya untuk saat ini. Namun, Chen Fan tidak tergoyahkan. Dibandingkan dengan tubuh kayu Yi atau tubuh pedang bunga hijau, badan panjang umur Azure Tirk adalah pilihan yang jauh lebih baik. Dari sini, dia bisa memajukan seninya dengan menyelesaikan tubuh suci lima elemen. Atau dia bisa mentransfer untuk mengolah tubuh suci bela diri sejati. Keduanya mungkin. Jika saya memilih badan panjang umur Azure Tirk, jumlah spirit ki di Intiro hanya akan cukup bagi saya untuk mencapai tingkat perkenalan. Chen Fan menyeringai. Tubuh panjang umur Azure Tirk adalah seni yang kuat dan oleh karena itu sangat sulit untuk dikuasai. Itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan hanya satu intiroh saja tidak akan cukup. Bagaimanapun, menurutku tingkat perkenalan sudah cukup bagiku untuk saat ini. Ini adalah salah satu badan roh yang paling kuat di dunia budidaya. Jadi bahkan pada tingkat perkenalan, seharusnya lebih kuat daripada tingkat keberhasilan awal dari tubuh Yi Wood. Dengan pemikiran tersebut, Chen Fan akhirnya memutuskan untuk mengembangkan tubuh panjang umur Azure Tirk. Hu, hu, dia duduk bersila di tengah penyimpanan obat dan mengangkat kedua tangannya ke dada. Seolah-olah dia memegang seluruh dunia di antara lekukan sikunya. Dia memulai void mortal Revinemen Art membangkitkan energi elemen kayu di dalam intiroh. Beberapa helai asap hijau mengepul dari intinya, tampak seperti kabut yang terbentuk oleh uap air di udara. Setiap tetesan kecil di dalam kabut mengandungki kehidupan sejati dan kiroh elemen kayu yang berdenyut. Jika rata-rata orang menyentuh tetesan kecil, energi ini akan langsung mengubah kumparan fana menjadi pohon raksasa. Namun, setelah kabut diproses oleh penggarap abadi, kabut tersebut akan membantu manusia memperpanjang umur 10 tahun, efeknya setara dengan menelan pil peningkat esensi. Dengan kata lain, tetesan kecil ini adalah pil peningkat esensi dan pil pengumpul esensi yang tak terhitung jumlahnya. Kabum, begitu Chen Fan mulai memurnikan tetesan abu-abu kehijauan ini, salah satu tetesan itu meledak, mengeluarkan esensi vitalitas yang kuat dan esensi sejati dari kayu hijau. Tiba-tiba, banyak tumbuhan layu yang membuka daunnya saat warna hijau mulai muncul ke permukaan. Bahkan rak kayu yang digunakan untuk menyimpan tanaman tumbuh banyak cabang dengan gambar hijau baru di atasnya. Intiro ini mengandung lebih dari 10.000 tetesan kehijauan. Saya dapat menyaring paling banyak 10 tetes sehari, jadi 300 tetes sebulan. Untuk menyelesaikan semua tetesan itu, saya memerlukan waktu 3 tahun. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan saya, prosesnya pada akhirnya akan semakin cepat. Saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan mampu memurnikan lebih dari 100 tetes sehari. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan merasa bahwa dia benar-benar hidup seperti raja sejak dia dibangkitkan. Efek dari tetesan ini membuatnya merasa seperti sedang menikmati pil pengumpul esensi setiap hari. Selama setengah tahun terakhir, dia hanya menggunakan setengah dari 100 atau lebih pil pengumpul esensi itu. Namun, kini ia menikmati efek yang sama seperti menelan 10 pil sehari. Penurunan kedua, penurunan ketiga, penurunan keempat. Sebelum matahari terbenam, dia telah selesai mengurnikan 10 tetesan kehijauan itu. Di penghujung hari, seluruh penyimpanan obat dibanjiri dengan ki roh elemen kayu. Tumbuhan yang tadinya mengering tidak hanya berubah menjadi hijau, bahkan banyak yang mulai tumbuh kembali. Itu mengingatkan Chen Fan pada taman abadinya, tempat tumbuh-tumbuhan tumbuh hampir setiap setengah jam. Begitulah adanya, ginseng membutuhkan waktu lebih dari seribu tahun untuk menyerap cukup ki untuk menjadi pengobatan roh. Namun, di alam Changmin, prosesnya hanya akan memakan waktu beberapa dekade. Jika ginseng ditanam di jantung sekte bela diri sejati, ia akan tumbuh menjadi ramuan sprite dalam waktu kurang dari beberapa bulan. Dalam 10 tahun, pohon itu akan tumbuh menjadi pohon roh terhubung. Jumlah spirit ki di lingkungan membuat perbedaan besar. Pada saat itu, penyimpanan obat telah terisi penuh dengan ki roh elemen kayu, yang praktis merupakan tanah roh elemen kayu. Jika Chen Fan tidak menggunakan arai pengumpulan roh, ki sudah meresap ke seluruh lembah, mengubah lembah menjadi surga musim semi kehidupan dan bunga. Namun, Chen Fan tidak peduli dengan dunia di luar penyimpanan obat. Dia memusatkan perhatiannya hanya pada kultivasinya. Saat tubuh daunnya tumbuh, budidayanya mulai meningkat. Dia menghabiskan 10 tetes pada hari pertama, 11 pada hari kedua, 13 pada hari ketiga, 17 pada hari keempat. Pada saat itu, kulit, otot, alis, dan bahkan pupil Chen Fan ternoda dengan rona hijau. Tubuh roh elemen kayu yang kuat telah mengambil setiap sel di tubuhnya, perlahan-lahan mengubahnya dan mengubahnya menjadi lebih kompatibel dengan elemen kayu. Dia mengalihkan pikirannya ke dalam saat berkultivasi dan dia merasa bahwa bahkan api liemas yang hampir habis jauh di dalam matanya dipelihara kembali oleh elemen kayu spirit ki. Begitulah daun lima elemen, hidup berdampingan mereka bergantung pada keseimbangan elemen yang rapuh. Namun, jika keseimbangan seperti itu dapat dicapai, elemen-elemen tersebut akan bekerja dalam langkah yang terus-menerus hingga sang penggarap mencapai tubuh suci yang paling kuat di alam semesta. Mei tahun 2008, Pelabuhan Udara Internasional Songhai Sekitar waktu ini, bandara dipenuhi oleh para elit kerah putih dan pengusaha yang menunggu untuk menaiki pesawat mereka. Bahkan banyak orang asing yang keluar masuk ruang tunggu. Sepasang kakek dan cucu duduk di ruang tunggu dan mengobrol satu sama lain. Kakek, tolong ceritakan padaku cerita lain tentang Chen Beixuan. Cucunya baru berusia tujuh atau dua tahun, namun, dia sudah menjadi seniman bela diri yang kompeten. Gerakannya tenang namun lincah seperti citah yang berhati-hati. Dia meletakkan dagunya di telapak tangan dan menatap kakeknya penuh harap. Lelaki tua itu mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan wajahnya yang keriput dipenuhi kerutan. Meskipun usianya sudah tua, matanya bersinar tajam, menunjukkan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Dia bisa membunuh seorang pemuda berotot yang mencoba memanfaatkan lelaki tua itu dengan satu tamparan di wajahnya. Sudah kubilang berkali-kali, kenapa kamu masih belum puas? Orang tua itu mengeluh. Namun, dia akhirnya menyerah dan mulai menceritakan kisahnya sekali lagi. Tak seorang pun di konferensi seni bela diri menyangka bahwa Chen Beixuan berusia kurang dari 20 tahun. Ketika tuan keluarga dari keluarga lu akhirnya terlibat. Sekelompok pria muncul dari landasan ketika lelaki tua itu melanjutkan perjalanannya, ceritanya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berjas putih. Rambutnya seputih salju tetapi raut wajahnya tampak sangat muda, terutama matanya yang jernih dan tajam. Di sampingnya ada seorang pria berambut hitam dengan warisan multiras. Di belakang keduanya berdiri sederet pria kekar dan berotot berjas hitam. Orang-orang berotot ini bergerak dengan cepat dan jelas bahwa mereka bukan hanya pengguna pasukan internal tetapi juga terlatih dan berdisiplin tinggi. Sebuah tim yang terdiri dari petarung sekuat itu dapat mengalahkan seniman bela diri manapun. Para pria dan wanita mengalihkan pandangan mereka begitu mereka melihat sekelompok pendatang baru. Kakek, siapa yang lebih kuat? Kamu atau Chen Beixuan? Anak laki-laki itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan konyol sekali. Tentu saja bukan kakekmu. Aku hanyalah seorang lelaki tua yang menjalankan klub seni bela diri. Aku sudah tua dan tidak berguna sekarang. Dan satu-satunya hal yang masih bisa kulakukan adalah mengasuhmu. Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sedikit penyesalan muncul di matanya. Di masa lalu, dia adalah salah satu tokoh dominan di dunia seni bela diri. Dia telah mencapai puncak budidaya kekuatan internal pada usia 50 tahun. Dan tepat sebelum dia dapat mencapai keadaan transenden, dia bertemu dengan salah satu lawan paling kuat dalam hidupnya. Dia bertahan kurang dari satu detik sebelum dia terluka parah. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa lagi memulihkan tubuhnya ke tingkat yang sama seperti sebelum cedera. Saya bertaruh bahwa hanya dua orang yang mampu mengalahkan Chen Beixuan adalah pria di Yan Jin dan musuh bebuyutan saya yang melukai saya. Bahkan ketika sang kakek menyesali kemalangannya, dia melihat lelaki tua berambut putih itu datang ke arahnya. Tubuhnya membeku menjadi patung. Ada apa, kakek? Cucunya bertanya dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua berjas putih berjalan melewatinya seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan kakek anak laki-laki itu. Tidak, tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat seseorang yang dulu ku kenal. Lelaki tua itu menatap cucunya ketika rasa takut tiba-tiba melanda tubuhnya. Bukankah dia bersumpah tidak akan pernah memasuki Tiongkok? Apakah dia di sini untuk Chen Beixuan? Dia memikirkan ketidakpedulian pria berambut putih ketika dia berjalan melewatinya dan pikiran itu membuatnya merasa lebih buruk. Dia merasa semakin menjauh dari tujuannya untuk membalas kekalahannya. Dia sudah kembali, dan aku khawatir dia akan menjungkir balikkan dunia kali ini. Orang tua itu mengeluh. Mereka yang mengetahui apa yang dibicarakan lelaki tua itu akan setuju dengannya. Karena pria berambut putih dan berjas putih itu adalah Lelaki Anjue, ahli bela diri terkuat di luar Tiongkok. Provinsi Tiannan, kota Lin, di depan rumah keluarga Lu. Lu Dayong sedang mengerjakan sifnya di ruang keamanan dan menguap karena bosan. Dia adalah anggota cabang-cabang keluarga Lu dan hanya mengetahui sedikit seni bela diri, masih jauh dari menjadi pengguna pasukan internal. Namun, itu cukup baginya untuk menindas orang biasa dari waktu ke waktu. Berkat nepotisme, ia mendapat posisi di keluarga Lu sebagai kapten tim keamanan. Ini adalah markas besar keluarga yang mendominasi di Tiannan. Oleh karena itu, tidak ada orang waras yang berpikir untuk datang ke mansion untuk membuat keributan. Sejak konferensi seni bela diri selesai, kedua penjaga pintu pasukan internal itu diberhentikan dan dikembalikan ke tugas mereka yang sebenarnya di tempat lain dalam keluarga. Kedua penjaga pintu tersebut adalah pengguna pasukan internal dan tidak hanya mendominasi wilayah mereka sendiri tetapi juga memiliki miliaran aset. Jika bukan karena konferensi seni bela diri, mereka tidak akan pernah menjadi penjaga pintu seumur hidup mereka. Sejak konferensi selesai, mereka kembali ke rumah dan hanya menyisakan Ludayong dan timnya yang menjaga pintu masuk properti. Saudara Yong, hidup kita sangat membosankan. Beberapa hari yang lalu, hampir setiap hari ada perkelahian yang harus ditonton. Sekarang, tidak ada seorang pria kurus menguap dan mengeluh. Meskipun pembicaranya berpenampilan kurus, dia adalah salah satu petarung terkenal di jalanan Kotalin. Dia biasa mengusir setengah lusin pria berotot di jalan hanya dengan menggunakan pisau daging. Dia mengelola terminal bas dan memiliki saham di beberapa tempat hiburan di kota. Namun, saat kembali ke keluarga, tempat yang selayaknya adalah di pintu masuk. Meski demikian, pria kurus itu tampak bangga dengan jabatannya. Dia membual tentang posisinya sepanjang waktu. Saya bekerja untuk keluarga Ludi Kotalin. Mereka adalah keluarga seni bela diri yang legendaris. Kekuatan yang mendominasi di Provinsi Jiangnan. Semua orang di sekitar sini bergantung pada mereka untuk mencari nafkah. Merupakan suatu kehormatan untuk menjaga pintu rumah mereka. Jika bukan karena hubunganku dengan Saudara Yong, aku mungkin tidak akan mampu melakukan hal itu. Hentikan, tuan keluarga dan kakek Long sudah mati. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Lu Dayong balas menyerangnya. Hei hei, kakak Yong, sejujurnya saja. Aku hanyalah sampah rendahan di mata tuan keluargamu dan kakek Long. Sejauh ini, aku belum pernah bertemu mereka sekalipun. Jadi, sungguh, menurutmu aku peduli tentang mereka. Pria kurus itu berkata sambil tersenyum nakal. Lu Dayong mendengus dan tetap diam. Dia berasal dari cabang keluarga dan bahkan bukan pengguna pasukan internal. Dia hanya melihat tuan keluarga dari jauh pada upacara peringatan leluhur setiap 10 tahun. Adapun Lu Tianlong, dia mungkin bisa melihatnya sekilas tetapi tidak terlalu sering juga. Setelah mendengar kematian mereka, Lu Dayong hanya mengangguk dan tidak merasakan apapun kecuali kepedulian terhadap masa depan keluarga. Dalam hal ini, Chen Beixuan benar-benar orang yang berbeda, bukan? Aku tidak melihat pertarungan itu dengan mataku, tapi astaga. Saat aku kembali ke halaman untuk membersihkan, benar-benar berantakan, lubang di mana-mana di dinding dan bahkan beberapa cukup besar untuk memuat seorang pria. Banyak bangunan telah runtuh dan seolah-olah topan menyapu halaman. Sulit untuk menggambarkan betapa buruknya itu. Pria kurus itu berkata, Saudara Yong, seseorang benar-benar bisa sekuat itu. Penjaga keamanan lainnya masuk, sedikit rasa jijik muncul di wajah Lu Dayong. Huh, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya menyaksikan Chen Beixuan dan tuan keluarga saya bertarung seperti dua monster. Mereka bertarung dari sini ke sana ke seberang halaman. Jika mereka meleset dan serangan mendarat di gedung, tembok hanya hancur. Ini menakutkan. Menurutmu seberapa kuat mereka sehingga mampu merobohkan tembok. Terutama tembok beton tebal yang menahan beban itu. Menabraknya seperti memukul batu dengan telur. Pria kurus itu bertanya tidak percaya. Kamu adalah manusia fana, tetapi mereka adalah Grandmaster. Lu Dayong mendengus. Tahukah kamu apa itu Grandmaster? Mereka seperti naga dalam legenda. Mereka bisa menembakkan kekuatan internal mereka dan membunuhmu dari jarak jauh. Saudara Yong, tuan keluarga, juga seorang Grandmaster. Kenapa dia akhirnya dibunuh oleh Chen Beixuan? Tuan keluarga berusia lebih dari 70 tahun, jadi secara teori, dia seharusnya lebih kuat daripada anak laki-laki. Bukan begitu. Saya telah melihat Chen Beixuan secara langsung, dan usianya tidak lebih dari 20 tahun, bahkan lebih muda dari putra saya. Bagaimana mungkin, pria kurus itu bertanya dengan penuh tanya. Penjaga keamanan lainnya memandang Lu Dayong dengan bingung. Ham, ini, adalah, karena, dari, um, rasa malu melanda Lu Dayong. Pada akhirnya, dia berhasil membalas, Chen Beixuan adalah satu dari 100 tahun jenius dalam seni bela diri. Seorang Grandmaster muda, bukan putra sembarang orang. Menurut pendapat saya, tidak ada Grandmaster lain yang bisa mengalahkannya. Chen Beixuan bisa dibilang adalah Grandmaster paling kuat di dunia. Faktanya, Lu Dayong belum pernah bertemu dengan Grandmaster lainnya. Namun, untuk membuat keluarganya, betapapun jauhnya hubungan dia, terlihat lebih baik. Dia memutuskan untuk membesar-besarkan kemampuan Chen Fan. Dikalahkan oleh orang paling berkuasa di Tiongkok bukanlah sebuah kekalahan besar. Yang paling kuat di Tiongkok. Sial, semua orang berseru, sepertinya mempercayai kebohongan Lu Dayong. Hanya begitu, jika Chen Beixuan adalah orang yang paling berkuasa, masuk akal jika tuan keluarga pun tidak dapat mengalahkannya. Itu bahkan berarti bahwa tuan keluarga bisa saja menjadi orang terkuat kedua di Tiongkok. Melihat ekspresi lega di wajah semua orang, Lu Dayong tersenyum puas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar menuju pintu masuk. Siapa bilang Chen Beixuan adalah Grandmaster terkuat di Tiongkok? Pernahkah Anda menanyakan pendapat Grandmaster lainnya? Siapa yang bilang? Lu Dayong memandang ke arah pembicara dengan alis berkerut. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri tepat di depan pintu masuk. Lelaki tua itu mengenakan jas putih dan berdiri tegak. Dia mengaitkan tangannya ke belakang. Berdiri di belakangnya adalah seorang pria berambut hitam dengan warisan multiras. Siapa kamu? Lu Dayong memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tapi dia memiliki kata-katanya dengan hati-hati. Bahkan jika itu bukan konsensus di antara para Grandmaster, fakta bahwa Chen Beixuan dapat mengalahkan Tuan Keluargaku menunjukkan dengan lantang tentang kekuatannya. Hei hei, maksudmu mengalahkan Lu Tianfen. Suara lelaki tua itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia mungkin yang terlemah dari semua Grandmaster. Bukan masalah besar untuk bisa mengalahkannya. Beraninya kamu menghina nama Tuan Keluargaku. Lu Dayong memelototi lelaki tua itu. Meskipun Lu Tianfen sudah meninggal, dia adalah penguasa keluarga-keluarga Lu. Oleh karena itu, menghina mendiang Tuan Keluarga berarti menghina keluarga Lu. Tiba-tiba, pria kurus dan petugas keamanan lainnya berdiri. Ada yang memegang tongkat, bahkan ada yang mengacungkan senjata api. Sebagai salah satu keluarga pencak silat terkuat, tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan senjata api. Menghina dia, katamu, aku hanya jujur. Orang tua itu menjawab dengan ringan. 17 tahun yang lalu, saya bertarung dengan Lu Tianfen. Saya mengalahkannya hanya dengan 9 gerakan. Apa katamu, kemarahan membeku di wajah Lu Dayong saat dia mengamati lelaki tua berambut putih itu dengan tidak percaya. Lu Tianfen adalah sosok yang mendominasi dunia seni bela diri Tiongkok. Jika orang tua itu bisa mengalahkan Lu Tianfen, dia pasti seorang Grand Master juga. Namun, Lu Dayong tidak dapat mengetahui sesuatu yang luar biasa dari lelaki tua ini, kecuali matanya yang sangat tajam. Meski begitu, dia memperhatikan energi yang memancar dari pria yang berdiri di belakangnya. Ada kualitas sombong dalam dirinya yang menunjukkan bahwa dia adalah petarung yang kuat. Dia bertaruh bahwa pria berambut hitam itu bahkan lebih kuat dari suudi dan penguasa keluarga Gu. Lelaki tua itu tidak keberatan dengan tatapan tajam penjaga keamanan itu. Dia berjalan ke tripod cauldron. Tripod cauldron terbuat dari perunggu murni dan tingginya sekitar 1 meter. Beberapa berkah tertulis di permukaan. Itu digunakan untuk menyesuaikan Feng Shui hampir sepanjang waktu, tetapi dalam keadaan tertentu, itu adalah alat untuk mengukur kekuatan seorang seniman bela diri. Setidaknya diperlukan pengguna pasukan internal untuk memindahkan tripod cauldron ini. Tripod cauldron yang tampak tampan. Orang tua itu berjalan mengitari tripod cauldron dan mempelajarinya. Dia mengangguk dengan puas. Apa yang akan kamu lakukan? Lu Dayong bertanya dengan bingung. Lalu, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dia memperhatikan ketika lelaki tua itu mengulurkan tangan ke bagian bawah tripod cauldron dan menurunkan dirinya ke dalam posisi kuda. Kemudian dia mengangkat tripod cauldron dengan satu tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Bunda Suci, para penjaga keamanan begitu terkejut hingga mereka menjatuhkan senjata mereka ke tanah, namun mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka hanya bisa melongo melihat lelaki tua itu. Jika mereka tidak tinggal beberapa langkah saja dari tripod cauldron 24 per 7, mereka mungkin yakin bahwa seseorang telah mengganti tripod cauldron. Logam keyang plastik. Bang, orang tua itu maju selangkah, masih memegang kuali. Permukaan batu granit yang keras ambruk saat kaki lelaki tua itu menginjaknya. Bumi tampak bergetar ringan. Bang, bang, bang. Pria tua berambut putih itu masuk ke dalam mansion sambil memegang tripod cauldron. Lu Dayong menelan ludah dan tidak berani menghentikannya. Dia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu adalah manusia atau terminator yang dikirim oleh mesin di masa depan untuk memusnahkan umat manusia. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Langkah berat lelaki tua itu menimbulkan getaran pada kelompok itu, dan banyak penghuni rumah itu yang lari keluar rumah, khawatir akan terjadi gempa bumi. Namun, apa yang mereka lihat di luar membuat mereka tercengang. Mereka tahu betapa beratnya tripod cauldron karena mereka melewatinya hampir setiap hari. Siapa dia? Gila, dia bisa mengangkat tripod cauldron. Apakah dia Superman? Gumaman terkejut muncul di antara anggota keluarga. Akhirnya, seseorang mengenali lelaki tua itu. Lei Qianjue. Kenapa dia ada di Tiongkok? Apa? Dia adalah Grandmaster dari Sekte Hong, Lei Qianjue. Kerumunan itu mendidih. Tidak seperti Chen Fan, Lei Qianjue adalah nama yang terkenal. Lei Qianjue telah mendominasi dunia seni bela diri selama lebih dari 20 tahun. Di Tiongkok, semua orang tahu bahwa dia adalah seniman bela diri paling kuat di luar Tiongkok. Sekarang dia sudah kembali, tapi apa yang dia inginkan? Pembalasan dendam. Jika demikian, bukankah dia harus pergi ke militer untuk mencari Ye Nantian? Apa yang dia lakukan di sini? Pertanyaan muncul di benak setiap orang. Namun, Grandmaster Lei, apa yang membawamu ke sini ke keluarga lu? Tidak ada yang berani menghentikan Lei Qianjue. Pada akhirnya, kakek buyut dari keluarga lu keluar dari gedung, ditemani oleh Lu Yan Hua dan saudara perempuannya. Di mana Chen Beiksuan, Lei Qianjue bertanya dengan tenang. Grandmaster Chen telah pergi beberapa hari yang lalu. Kejutan terpancar di mata kakek buyut. Namun, dia menjawab dengan patuh kepada lelaki tua itu. Ah, benarkah? Lei Qianjue mengamati sekelilingnya. Semua orang diam-diam menundukkan kepala. Mata Lei Qianjue begitu tajam hingga tatapannya tampak seperti dua kilatan petir. Jelas sekali ada niat membunuh yang tersembunyi di mata berbinar itu. Bam! Lei Qianjue melemparkan tripod cauldron ke atas kepalanya. Kuali raksasa itu melesat di udara dan mendarat di atas gedung, langsung menghancurkannya menjadi puing-puing. Chen Beiksuan membunuh muridku, dan karena itu, dia adalah musuhku. Siapapun yang membantunya atau memiliki hubungan keluarga dengannya akan berakhir seperti rumah itu. Lei Qianjue mengumumkan dengan ringan. Meskipun sikapnya tenang, anggota keluarga lu ketakutan. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap tajam lelaki tua itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lu Yanjue tetap mengangkat dagunya dengan berani. Xiaojue, apakah kamu gila? Lu Yanwu menarik ujung ke meja Lu Yanjue dan mendesaknya. Semua orang di keluarga lu menundukkan kepala dengan patuh di hadapan pengunjung itu. Dari sudut mata mereka, mereka melihat sekilas Lu Yanjue yang mengangkat dagunya dengan bangga. Mereka tidak bisa menahan cibiran padanya. Lu Yanjue, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Cinderella? Musuh Chen Beiksuan ada di sini sekarang, dan kami tidak sabar untuk melihat bagaimana kamu menanganinya. Banyak anggota keluarga Lu yang iri dengan perlakuan khusus Lu Yanjue karena hubungannya dengan Chen Fan. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang sama, mereka memandang gadis itu seolah dia adalah musuh mereka. Lu Yanjue tidak terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Sebaliknya, dia mengangkat dagunya sedikit ke atas. Lei Yanjue menyadari rasa bangga pada gadis itu, jadi dia mengamatinya dengan penuh minat. Aku yakin kamu adalah pacar Chen Beiksuan. Apakah kamu tidak takut padaku seperti anggota keluargamu yang lain? Tentu saja tidak. Lu Yanjue berkata dengan tegas, suaranya penuh percaya diri. Seperti yang kamu katakan, aku adalah gadis Chen Beiksuan, dan bagaimana aku bisa takut padamu? Jika ya, aku akan memberikan pesan yang salah kepada semua orang bahwa Chen Beiksuan tidak sekuat kamu. Sangat bagus. Lei Yanjue bertepuk tangan dan berseru. Saya tidak pernah menyangka seorang gadis muda memiliki tulang punggung lebih dari seluruh keluarga Lu di Kotalin. Chen Beiksuan telah memilih gadis yang tepat, dan saya harus memberinya itu. Wajah anggota keluarga Lu memerah begitu mendengar hinaan itu. Banyak anak muda dari generasi ketiga keluarga tersebut mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah dan rasa malu yang meledak. Selain tulang punggung, cepat atau lambat kamu harus menghadapi kenyataan. Chen Beiksuan membunuh salah satu muridku. Dia harus membayar atas perbuatannya. Lei Yanjue tiba-tiba mengubah nada suaranya saat tatapannya menjadi dingin. Jika aku benar-benar tidak dapat menemukannya, aku harus memancingnya keluar. Semua orang menyaksikan Lu Yanjue menjentikan jarinya dan mengeluarkan garis putih berkilau dari ujung jarinya. Garis itu melayang di udara dan menempuh jarak belasan meter antara Lu Yanjue dan lelaki tua itu dalam sekejap. Lu Yanjue sangat ketakutan dengan mantra itu. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menghentikan warna yang memudar dari wajahnya. Namun, dia berhasil berdiri diam dan tidak menghindari serangan itu. Air mata dan kemarahan melintas di matanya. Su, garis-garis yang jelas dan berkilauan menjadi hampir tidak terlihat tepat sebelum terkubur ke dalam tubuh Lu Yanjue. Terlepas dari blus sutra putih yang dia kenakan, ketakutan di dalam diri Lu Yanjue membuatnya merasa sangat kedinginan sehingga tubuhnya tidak bisa berhenti menggigil dan giginya bergemeletuk. Kulit pucat Lu Yanjue tampak semakin pucat di bawah ketakutan yang begitu besar, sedemikian rupa sehingga kulitnya tampak seperti es yang ditutupi lapisan es tipis. Wajah imutnya direnggut nyawanya saat ketakutan mengubahnya menjadi patung es. Bahkan orang-orang yang berdiri di sampingnya bisa merasakan dingin yang terpancar dari tubuhnya. Ki dari seni seribu tipuan terbentuk dari angin dingin di tundra utara. Hanya satu hentakan serangan ki dingin saja yang bisa membekukan beruang kutub di tempatnya. Aku telah menyuntikkan satu ke dalam tubuhmu, dan itu akan terjadi. Lepaskan frigit kinya secara perlahan ke dalam sistemmu, mengubahmu menjadi patung es. Lei Yanjue menjelaskan dengan tenang. Nada suaranya yang datar tidak membantu menenangkan pikiran para pendengarnya. Dia telah menembakkan energi ki ke tubuh gadis itu untuk mengubahnya menjadi balok es secara perlahan. Kebiadaban macam apa itu, beberapa orang masih sulit mempercayai bahwa teknik seperti itu memang ada. Namun, begitu mereka melihat Lu Yanjue yang menggigil, keraguan mereka hilang. Jangan coba-coba menyembuhkannya. Pengobatan modern juga tidak akan membantunya. Jika kamu ingin mengatasi efek seribu tipu daya, kamu harus mencari seorang Grand Master seperti Chen Beixuan. Katakan padanya bahwa aku akan menunggunya di tepi danau barat. Begitu Lei Yanjue selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Pria parubaya dengan warisan multiras memandang keluarga Lu dengan pandangan menghina, menggelengkan kepalanya dan kemudian mengikuti tuannya, meninggalkan sekelompok anggota keluarga Lu yang tertegun dan terhina menatap ke belakang. Keluarga Lu adalah keluarga seni bela diri terkemuka. Tidak pernah sekalipun kami mengalami penghinaan seperti itu dua kali berturut-turut. Namun, baik itu Chen, Fan atau Lei Yanjue, mereka berdua adalah Grand Master kuat yang dapat membuat seniman bela diri manapun bertekuk lutut. Chen Fan mampu membunuh seorang Grand Master seolah-olah sedang menyembeli ayam yang tidak berdaya. Lei Yanjue, sebaliknya, telah mengalahkan Lu Tianfen 17 tahun yang lalu. Dalam 17 tahun terakhir, dia pasti telah mengembangkan seni bela dirinya sehingga pada saat itu, keterampilannya menjadi tidak terbayangkan sehingga dia bisa membunuh seseorang dengan menyuntikkan untayan frigitki. Keluarga Lu tidak akan pernah mampu menyaingi kedua Grand Master yang sangat kuat itu. Sambil berpikir, banyak orang memandang Lu Yanjue dengan perasaan senang dan kasihan. Mati kedinginan secara perlahan adalah cara yang mengerikan, namun, hukumannya sangat kejam karena diterapkan pada gadis berusia 20 tahun. Xiao Sui, kamu baik-baik saja. Lu Yanjue bergegas menenangkan adiknya. Aku baik-baik saja. Lu Yanjue berhasil tersenyum pucat. Namun, tubuhnya gemetar tak terkendali. Di mana dokternya, hubungi dokter, melihat tatapan semua orang yang tercengang, Lu Yanjue meneriaki mereka. Suara Lu Yanjue akhirnya membangunkan anggota keluarga Lu. Mereka bergegas menuju kedua gadis itu untuk membantu. Beberapa orang menggendong Lu Yanjue dengan selimut dan membawanya ke ruangan berpemanas. Beberapa menuangkan air panas untuknya. Bahkan di ruangan berpemanas, tubuh Lu Yanjue semakin dingin setiap detiknya. Kakek buyut, kita perlu memanggil Chen Beik Suan ke sini. Xiao Sui tidak akan bertahan lama. Setelah dokter menyelesaikan tesnya dan masih tidak dapat memperbaiki kondisi Lu Yanjue, Lu Yanjue mendatangi kakek buyutnya dan memohon. Dokter mengatakan Xiao Sui menderita penyakit yang paling aneh. Suhu tubuhnya sudah beberapa derajat lebih rendah dibandingkan orang normal, dan suhunya masih menurun. Dalam waktu kurang dari beberapa bulan, organ, darah, sum-sum, dan ototnya akan pulih. Semuanya membeku, membunuhnya dalam prosesnya. Memikirkan kematian yang begitu mengerikan membuat Lu Yanjue menggigil. Rasa teror tiba-tiba menyerangnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Sebagai seorang Grandmaster dari sekte terkenal, beraninya dia melakukan hal kasar seperti itu pada seorang gadis. Dia mengutuk pelan. Huh, kamu tidak mengerti, kan? Grandmaster adalah naga sejati. Orang tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pada levelnya, dia sudah berada di jalur menuju keabadian, dan oleh karena itu, dia melihat dunia dengan sangat berbeda dari kita manusia. Di matanya, kita hanyalah monyet bodoh. Apakah Anda benar-benar berharap dia merasa kasihan pada monyet yang mati? Tetapi kamu benar tentang memanggil Chen Beixuan untuk meminta bantuan. Aku akan mengirim utusan ke sekte lembah dewa pengobatan untuk menyampaikan berita. Bahkan setelah kakek buyut pergi, Lu Yanjue berdiri diam saat dia memikirkan ucapan lelaki tua itu, kata-kata. Di mata para Grandmaster, kami seperti monyet. Apakah itu berarti Chen Fan juga melihat Xiao Sui dan aku dengan cara yang sama? Jika itu masalahnya, apakah dia masih akan datang untuk menyelamatkannya? Lu Yanjue tiba-tiba bingung. Dia tidak yakin apakah Grandmaster muda akan mengambil risiko jatuh ke dalam perangkap Grandmaster kuat lainnya demi seorang wanita yang bahkan tidak dia pedulikan. Lei Qianjue telah kembali. Berita kembalinya Lei Qianjue menyebar ke seluruh dunia seniman bela diri dan kultifator. Dibandingkan dengan Chen Fan, Lei Qianjue jauh lebih populer. 17 tahun yang lalu, dia mendominasi lanskap seni bela diri di Tiongkok dan mengalahkan banyak lawan yang kuat, termasuk dua Grandmaster. Jika bukan karena Ye Nantian yang telah menghentikannya, dia akan tetap berada di kursi kekuasaan di Tiongkok. Meski menang, Ye Nantian hanya mampu memenangkan pertarungan dengan Lei Qianjue dengan keunggulan yang sangat kecil. Faktanya, tingkat pencapaian keduanya setara satu sama lain 17 tahun yang lalu. Seberapa kuatkah Lei Qianjue setelah 17 tahun berkultifasi keras dalam pengasingan? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. Sementara itu, mereka semua telah mendengar bahwa Lei Qianjue kembali ke Tiongkok untuk membalaskan dendam muridnya, Lin Hu. Dia tinggal di Danau Barat di kota Lin, menunggu Grandmaster muda menghadapi tantangan. Setiap hari, Lei Qianjue terlihat berada di perahu nelayan kecil di Danau Barat dengan mengenakan jas putih dan topi jerami serta terlihat santai seperti sedang berlibur. Pria parubaya dengan warisan multiras yang mengikutinya kemanapun disebut Romon. Dia telah meninggalkan burunya dan mulai menantang semua sekte di Tiongkok. Tanggal 20 Mei Romon menantang sekte Sin Yi dan mengalahkan Buo Yun Tao. Tanggal 27 Mei Romon menantang sekte Baji dan mengalahkan Musan. Tanggal 1 Juni Romon mengunjungi keluarga Gu dan berdebat dengan Bu Sitong. Setelah setengah jam, Bu Sitong mengaku kalah. Tanggal 15 Juni Romon mencapai keluarga Wu di Tiongkok Barat Laut. Dalam waktu kurang dari dua bulan, Romon telah menjadi terkenal. Sebagai murid terakhir Lei Qianjue, anak didik burunya yang paling bangga, keterampilan seni bela diri Romon sangat luar biasa. Dia telah bertarung dalam 19 pertempuran dalam dua bulan dan selalu menang. Lebih buruk lagi, ketika dia mengalahkan Bu Sitong, seorang seniman bela diri negara semi-transenden, dia bahkan tidak menggunakan seni terkuatnya, seribu tipu daya. Seluruh komunitas pencaksilat dapat merasakan ketegangan dan asap di udara. Banyak orang mengklaim bahwa Romon adalah orang paling kuat di bawah tingkat Grandmaster. Namun, pertarungan Romon pada tanggal 3 Agustus telah mengejutkan seluruh komunitas karena alasan yang sangat berbeda. Tanggal 3 Agustus Romon menantang Grandmaster Chen Jiuyang dari sekte Tai Chi. Setelah tiga jam, pertandingan berakhir seri. Rumor mengatakan bahwa Romon menunjukkan kekuatan yang hampir mengalahkan Chen Jiuyang. Meskipun kikuat Chen Jiuyang dimanipulasi dan diperkuat dengan sangat hati-hati oleh teknik Tai Chi, Romon mampu melawan Master Tai Chi dengan serangan yang berperang. Setiap jab dan tendangan membawa kekuatan yang mampu memecahkan gunung. Romon juga menunjukkan daya tahannya yang luar biasa karena mampu bertarung dengan kekuatan dan kecepatan penuh dari awal hingga akhir. Dia pasti seorang Grandmaster. Murid Lei Kianjue adalah seorang Grandmaster. Banyak orang terkejut dengan apa yang terungkap dalam pertarungan tersebut. Saya pernah mendengar bahwa Romon belum menjadi seorang Grandmaster. Namun, dia terpelajar dan berpengalaman dalam semua jenis teknik seni bela diri yang ada tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Biarlah Aikido, Jiu Jitsu berhasil, Muay Thai atau Sambo Kuno, di ahli dalam segala bidang. Ditambah lagi, dia memiliki fisik luar biasa yang bahkan bisa menjadi ancaman bagi para Grandmaster. Ada istilah untuk orang seperti dia di dunia ini. Mereka menyebutnya seni bela diri campuran guru. Kemampuan mereka setara dengan seorang Grandmaster, seseorang memasukkannya. Tak perlu dikatakan lagi, naiknya Romon ketampuk kekuasaan secara tiba-tiba merupakan berita yang sensasional akhir-akhir ini. Jika murid Lei Kianjue sama kuatnya dengan seorang Grandmaster, bagaimana dengan Lei Kianjue sendiri? Banyak orang bertanya pada diri sendiri ketika perhatian mereka kembali ke perahu nelayan kecil di Danau Barat. Banyak orang berpikir untuk menantang Lei Kianjue segera setelah mereka mendengar dia kembali. Namun penampilan kekuatan muridnya membuat mereka berpikir lebih baik. Sudah dua bulan berlalu, dan Chen Beixuan masih belum terlihat. Aku yakin dia ketakutan. Beberapa orang hanya bisa mencibir pada Chen Beixuan. Sementara itu, di Sekte Lembah Dewa Pengobatan, budidaya Chen Fan telah mencapai momen paling kritis. Penurunan 9099. Tetesan air hijau subur tiba-tiba pecah, melepaskan pancuran kiro elemen kayu. Spirit Ki ini dengan cepat diserap oleh sosok bayangan seorang pemuda. Rambut pemuda itu berwarna hijau cerah, dan bahkan matanya berkilau seperti dua potong zamrut. Kulitnya ditutupi dengan tulisan kuno dan misterius, membuat anak laki-laki itu tidak terlihat seperti manusia dan lebih mirip sprite kayu. Seperti inilah rupa Chen Fan setelah tiga bulan berkultivasi di gudang obat. Dia duduk bersila di ruang obat, lengan melingkari inti roh dari kayu roh terhubung. Kiro elemen kayu yang sangat besar di dalam inti hampir mengering, membuat telur kayu itu menjadi sekam berlubang yang melayang di telapak tangan Chen Fan. Jika ada orang yang memasuki gudang obat dan melihat pemandangan itu, mereka akan terkejut. Selain fakta bahwa Chen Fan sekarang tampak seperti sprite kayu, seluruh gudang obat telah berubah menjadi surga hijau dengan pepohonan rimbun dan semak belukar. Ramuan berharga ada di mana-mana di ruangan itu. Ada jamur lingzi yang terselip di pojok bawah dahan ginseng dan astragalus. Atraktil odes dan ramuan rambut hitam menggantung rendah di dahan atau terkubur di bawah tanah. Ada banyak tanaman tak dikenal lainnya yang tersebar di seluruh berangkas. Langit-langit berkubah juga ditutupi dengan tanaman merambat hijau dengan dedaunan hijau subur. Yang lebih menakjubkan dari pemandangan ini adalah tidak ada satupun tanaman yang membusuk di dalam tanah, dan Chen Fan tidak pernah menyiraminya selama tiga bulan. Mereka tumbuh dalam segala hal. Udara dipenuhi kabut hijau yang membawaki elemen kayu yang kuat serta esensi kehidupan. Hanya satu hembusan udara seperti itu dalam sistem tubuh manusia dapat menangkal segala penyakit. Efeknya tidak lebih buruk dari ramuan berumur seribu tahun. Spirit Ki di Spirit Wood sangat melimpah sehingga meskipun Chen Fan telah menggunakan lebih dari 99% Spirit Ki, 1% terakhir masih mampu mengubah lemari besi menjadi tanah roh untuk budidaya elemen kayu. Menebang, Chen Fan menarik napas panjang dan mengaduk udara di dalam ruangan. Tiba-tiba, angin puyuh menyapu seluruh ruangan, itu membungkus kabut hijau di sekelilingnya dan disalurkan ke mulut Chen Fan. Bom, kabum, tulang Chen Fan retak, persendiannya patah, dan otot-ototnya mengejang saat tubuhnya mengeluarkan hirup pikuk suara-suara aneh. Dalam sekejap, Chen Fan tumbuh setinggi 2 meter, tampak seperti raksasa hijau di antara pepohonan dan tanaman. Badan panjang umur Azure Tirk memang sangat menantang. Chen Fan menghela nafas dan membuka matanya perlahan. Saya pikir saya akan mampu menyelesaikan tingkat kesuksesan awal dari kultivasi tubuh dao saya, namun. Jika bukan karena pengalaman dan pengetahuan dalam mengolah tubuh roh yang saya peroleh di kehidupan masa lalu saya sebagai dewa surgawi, pencapaian saya bahkan lebih sedikit lagi. Dengan pemikiran itu, Chen Fan mengerutkan alisnya. Baik, ini harus dilakukan. Aku akan mencobanya untuk yang terakhir kalinya. Sambil berpikir, dia melipat tangannya dan memulai void mortal Revinemen Art. Telur kayu elips itu memekik panjang. Tetesan yang beberapa ratus kali lebih besar dari ukuran rata-rata semua tetesan sebelumnya keluar dari tubuhnya. Tetesan ini seukuran ibu jari. Telur kayu itu menggigil untuk terakhir kalinya, dan akhirnya kehilangan kilaunya. Tetesan air yang besar berkilau jauh lebih terang. Daripada tetesan air biasanya, membuatnya lebih terlihat seperti bongkahan zamrut. Benda itu melayang dan berputar di udara secara perlahan, mengeluarkan gelombang kiro elemen kayu yang kuat. Gelombang ki memberikan lebih banyak kehidupan pada bunga-bunga di dalam ruangan, membuatnya mekar lebih gembira. Ini adalah sisa terakhir dari spirit ki di dalam inti. Satu tetes air roh ini bernilai efek lebih dari 100 keping pil pengumpul esensi. Saya akan menelan tetes terakhir ini dan membiarkan nasib menentukan sisanya. Tekad muncul di mata Chen Fan. Dia membuka mulutnya dan menelan setetes air. Kabum! Suara ledakan muncul dari suatu tempat jauh di dalam tubuh Chen Fan. Lalu tiba-tiba perutnya membuncit seperti balon besar. Sesuatu bergerak dan menghantam bagian bawah perutnya. Mengancam akan meledak. Timbul! Bahkan di saat yang menegangkan ini, Chen Fan tetap tenang. Dia mengisi void mortal Revinemen Art hingga batasnya untuk menahan dan menyempurnakan ledakan tiba-tiba dari elemen kayu spirit ki. Bang! Kulit di jari-jarinya yang bengkak dan gemuk pecah, daging dan jaringan kulit berceceran di mana-mana, memperlihatkan bagian tulang jari yang berkilau. Chen Fan sama sekali tidak terganggu oleh perkembangan yang sedikit tidak wajar itu, dan dia terus menyempurnakan ki. Peng! Peng! Daging di kedua telapak tangan beterbangan dengan dua ledakan mendadak. Begitu gumpalan daging berdarah itu mencapai udara, itu berubah menjadi gumpalan asap hijau yang tak terhitung jumlahnya. Demikianlah, tubuh dao sama sekali berbeda dari kumparan fana. Tubuh manusia terbuat dari daging, organ, dan urat. Namun, tubuh dao dari penggarap terhubung terdiri dari esens ki yang kuat yang mirip dengan esens ki kehidupan. Tujuan akhir dari setiap penggarap terhubung adalah untuk menguasai tubuh dao dan mengubah keberadaan fisiknya menjadi esens ki yang tidak penting namun kuat. Dari sini, mereka dapat membentuk lautan ki esensi yang luas menggunakan tubuh fana mereka sebagai sumber kekuatan yang hampir tak terbatas. Meskipun Chen Fan masih jauh dari menguasai tubuh dao, bentuk fisiknya dengan cepat diintegrasikan oleh roh elemen kayu yang kuat, mengubah dagingnya menjadi esens ki. Bang! Bang! Dua ledakan lagi, lengannya berubah menjadi dua tulang putih berkilau yang tampak seperti dua potong batu giok halus. Di permukaan tulang-tulang itu terdapat prasasti-prasasti kuno yang usianya sama tuanya dengan waktu itu sendiri. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke awal mula alam semesta sebelum bumi dan langit terpisah, dan semua pengetahuan tentang alam semesta terbungkus rapat dalam beberapa simbol. Bang! 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 Kaki, betis, bahu Chen Fan, dan akhirnya dadanya pecah. Setiap inci dari putranya dibalikkan, dan rasa sakitnya lebih buruk daripada penyiksaan paling kejam yang bisa dibayangkan. Chen Fan memiliki kemauan yang lebih kuat dari besi. Namun, keinginannya tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya sedikitpun. Begitulah jalan kultivasi yang berliku-liku, untuk berubah dari makhluk fana menjadi makhluk terhubung, Chen Fan harus menanggung rasa sakit karena kematian dan kelahiran kembali untuk melepaskan tubuh fana dan menukar tulangnya. Apa sebenarnya maksud dari proses tersebut? Artinya, setiap inci daging, otot, dan tulang harus dibuang dan diganti dengan esenski. Tingkat perkenalan dari tubuh umur panjang yang dia coba capai tidak mengharuskan dia mengganti tulangnya, tapi dia tetap perlu mengganti dagingnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memenuhi kondisi fisik untuk mencapai tubuh panjang umur. Pada akhirnya, bahkan tengkorak Chen Fan membengkak dan meledak, hanya menyisakan tengkorak mengerikan yang tidak terhubung ke tulang punggungnya. Sementara itu, Chen Fan tidak bergerak sedikitpun, dan tetap dalam posisi duduk. Sebuah penampakan berkedip-kedip masuk dan keluar dari pandangan secara tiba-tiba di tengah cahaya hijau dari tulang putih. Penampakan ini adalah jiwa Chen Fan. Ini adalah momen paling rentan bagi Chen Fan sejak dia dilahirkan kembali ke bumi. Jika dia tidak bisa mendapatkan tubuh panjang umur setelah meninggalkan kumparan Fananya, dia mungkin akan bereinkarnasi lagi atau secara paksa merasuki tubuh orang lain. Biarlah itu adalah kelahiran kembali atau merampok tubuh orang lain, keduanya bukanlah solusi yang ideal. Dalam kehidupan masa lalu Chen Fan, dia telah melihat banyak kultifator kuat yang terpaksa meninggalkan tingkat pencapaian mereka dan bereinkarnasi karena kesalahan pada saat kritis seperti itu. Meskipun kehidupan kedua seharusnya memiliki semua kenangan dan pengalaman yang telah dikumpulkan oleh kultifator di kehidupan sebelumnya, beberapa akhirnya terjebak dalam ketidakpastian kematian dan kelahiran kembali tanpa mendapatkan apapun. Namun, saya Chen Beixuan, penguasa surgawi mistik utara. Jika saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya tidak akan memilih badan panjang umur azuretir. Petik 2, tengkorak itu membuka mulutnya, meskipun tidak memiliki substansi untuk menyampaikan ekspresi apapun, itu jelas mewakili senyuman. Di dua soket yang kosong, api tekat dan keyakinan menyala. Formulir, sekarang, Chen Fan akhirnya menyatakan segmen terakhir dari Void Mortal Refinement Art, Dao Bodi, saat tubuh Dao perlahan mulai terbentuk. Ledakan, tiba-tiba, angin kencang muncul di gudang obat. Hembusan angin membawa ke elemen kayu yang kuat yang datang ke Chen Fan seperti banjir besar. Kabut hijau yang diciptakan oleh daging Chen Fan tiba-tiba menyatu menuju Chen Fan dalam untayan panjang dan berserabut yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah seekor ikan paus meneguk air dalam jumlah besar. Kabut yang menyelimuti tubuh Chen Fan mulai membungkus tulang, membentuk lapisan zat plasma tempat daging, saraf, darah, dan organ mulai tumbuh. Setelah beberapa waktu, tubuh Chen Fan mulai terbentuk. Organ dan jeroan mulai muncul terlebih dahulu, lalu pembuluh darah dan saraf muncul di daging yang licin. Kemudian semuanya ditutupi oleh lapisan otot, kulit, dan rambut. Begitu kulit kepalanya mengeras di udara tipis, semak berbulu gelap muncul dalam sekejap, rambut tidak berhenti tumbuh hingga ujung rambut hitamnya mencapai bahunya. Penampilan Chen Fan tidak banyak berubah pada pandangan pertama, namun, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat peningkatan yang signifikan pada corak kulitnya dan detail fitur-fiturnya yang lebih halus. Seolah-olah wajahnya diciptakan oleh desain karena segala sesuatunya ditempatkan dengan tujuan estetika yang kuat. Seorang kultifator, terlepas dari tampilan pakaian ulang tahunnya, mampu mereformasi kumparan fananya setelah dia mencapai level roh terhubung. Jauh lebih nyaman dan aman dibandingkan operasi plastik. Oleh karena itu, dalam dunia kultifasi, jarang sekali orang dapat memilih orang yang merusak pemandangan. Badan panjang umur azuretir, lengkap. Chen Fan membuka matanya perlahan. Pupil matanya gelap seperti tengah malam dan polos seperti bayi yang baru lahir. Perlahan, nyala api kecil muncul di tengah matanya. Setelah beberapa bulan penyembuhan, Livire Golden Eyes akhirnya terisi penuh kembali. Chen Fan bangkit dan melihat tangannya. Kulit punggung tangannya begitu halus dan lembut hingga terasa seperti kulit bayi baru lahir. Begitulah kemurnian tubuh Chonate. Mulai sekarang, Chen Fan dapat hidup dengan kisendirian untuk waktu yang lama dan tanpa makan makanan apapun yang akan menodai tubuh murninya. Sayang sekali saya baru mencapai tingkat perkenalan, dan saya masih jauh dari kesuksesan fenomenal. Jadi saya hanya bisa hidup dengan Ki paling lama 15 hari sebelum saya harus mengisi kembali tubuh fana saya dengan makanan fana. Chen Fan menghela nafas. Namun, bahkan pada tingkat perkenalan, seni pemurnian fana kekosongan memiliki 5 tingkatan, kulit es, tulang giyok, darah perak, mata emas, dan tubuh dao. Empat level pertama mudah diperoleh, tetapi tubuh dao sangat sulit untuk dibentuk. Bahkan di antara anggota sekte grand dao, hanya murid lingkaran dalam yang dapat membentuk tubuh dao selama tingkat pendirian yayasan mereka. Dalam kasus Chen Fan, kesuksesannya bahkan lebih langka mengingat dia tidak hanya membentuk tubuh dao apapun, tetapi salah satu tubuh roh terkuat dari 5 elemen sekte abadi, tubuh panjang umur asuretir. Meskipun tubuh Chen Fan baru lahir, kulit halusnya lebih keras daripada baja. Itu dibentuk bukan oleh karbon, tetapi oleh esenski. Bahkan sebutir peluru pun tidak akan mampu meninggalkan goresan sedikitpun. Saya telah membentuk tubuh dao dan menguasai tingkat pendirian yayasan. Tujuan saya selanjutnya adalah mencapai tahap pencerahan etiril. Sebuah cahaya bersinar di mata Chen Fan. Badan panjang umur asuretir mungkin terlihat tidak jauh berbeda dari tubuh Fana itu sendiri. Namun, itu akan mulai menunjukkan kekuatan aslinya setelah Chen Fan memiliki kekuatan ilahi. Tubuh dao adalah tubuh penggarap terhubung. Seorang penggarap terhubung dapat hidup selama berabad-abad di antara awan. Mereka dapat memanfaatkan energi di alam untuk memberi bahan bakar pada tubuh mereka, dan tubuh mereka mampu menahan serangan bahkan dari senjata paling ampuh dalam teknologi modern. Meskipun Chen Fan belum mencapai kesuksesan fenomenal dalam budidaya tubuh dao, tubuh dao yang ia kembangkan adalah tubuh panjang umur asuretir yang kuat. Bahkan pada tingkat perkenalan, ia sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan badan dao pada tahap kesuksesan awal. Bahkan tanpa menggunakan divine sensenya, Chen Fan dapat merasakan bahwa persepsinya tentang dunia di sekitarnya telah berubah secara signifikan. Chen Fan dengan tepat bisa membedakan setiap aspek bau di lemari besi. Ada lebih dari ribuan jenis tumbuhan di lemari besi, dan masing-masing memiliki aroma uniknya sendiri. Chen Fan dapat mengenali setiap bau dan melacaknya hingga kesumbernya. Baunya juga memberinya informasi tentang nama dan efek ramuan tersebut. Penglihatannya bisa fokus bahkan pada celah terkecil di dinding dan melihat segala sesuatu seterang siang hari bahkan dalam kegelapan yang gelap bulita. Pendengarannya juga meningkat pesat, menawarkan rentang frekuensi suara yang jauh lebih luas dibandingkan pendengaran manusia normal. Dia bisa mendengar semuanya mulai dari kicauan burung dan serangga hingga suara tanaman yang tumbuh hampir tak terdengar. Perasaan yang familiar, Chen Fan menengadahkan kepalanya ke belakang dan menghirup udara dalam jumlah besar. Indera tubuh terhubungnya jauh lebih tajam dibandingkan manusia normal. Sebelumnya, dia selalu merasa ada yang menaruh karung di atas kepalanya, menumpulkan akal sehatnya. Kini karung itu akhirnya dilepas. Dia perlahan mengepalkan tinjunya yang pucat dan berkulit halus saat dia merasakan energi kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Sensasinya sungguh mengembirakan, sedemikian rupa sehingga dia merasa memiliki cukup energi untuk membuat lubang di planet bumi. Dia tahu bahwa pemikiran khayalan seperti itu adalah efek dari lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba. Meskipun demikian, sejak dia menyelesaikan badan panjang umur Azure Tirk, tubuh Chen Fan menjadi sangat tangguh. Itu setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada fisik Grandmaster penyempurnaan fisik terbaik. Bahkan senapan sniper kaliber tinggi tidak akan mampu menembus kulit Chen Fan. Saya bisa saja mengubah tangki menjadi tumpukan sampah dengan tangan kosong. Chen Fan tersenyum bangga. Dia telah mencapai pencapaian tingkat tinggi sehingga dia tidak terkalahkan di bumi bahkan tanpa menggunakan esensi sejati atau kekuatan Dharma. Dia bisa membunuh seorang Grandmaster seperti Lutian Fan dengan satu pukulan mudah. Saya telah menyelesaikan tubuh Dao dan menyelesaikan tingkat pendirian yayasan, dan inilah waktunya untuk mengembangkan tingkat pencerahan etiril. Chen Fan duduk bersilah sekali lagi. Setelah memperoleh badan panjang umur Azure Tirk, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan pencerahan etiril. Dia sudah dekat dengan pencerahan etiril tiga bulan lalu, dan dia pasti sudah mencapai pencerahan etiril jika bukan karena dia ingin mendapatkan tubuh Dao terlebih dahulu. Kali ini, dia tidak memulai kultivasinya dengan Void Mortal Revinemen Art. Sebagai gantinya, dia menggunakan Azure Tirk Longeviti Art yang baru diperolehnya. Hula, segera setelah Chen Fan memulai seni panjang umur Azure Tirk, angin kencang yang menyatu dengan gumpalan kabut hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul. Angin puyuh menuju ke kepala Chen Fan sambil terus menarik spirit ki tidak hanya dari lemari besi tetapi juga di sekitar lembah. Apakah Master Abadi Chen masih berkultivasi dalam pengasingan? Lu Yanwu segera melihat ke lemari besi. Namun, kekecewaan dan keputusasaan sudah merayapi wajahnya. Tiga bulan telah berlalu sejak Lei Kianjue melukai Lu Yansue dengan seni seribu tipuan. Dalam waktu tiga bulan, dunia telah terbalik. Lei Kianjue tinggal di tepi danau barat dan tidak melakukan apapun selain memancing. Meskipun tidak aktif, ketenarannya meningkat dari hari ke hari. Banyak seniman bela diri dari seluruh Tiongkok, bahkan ada yang berkunjung dari luar negeri, datang untuk memberikan penghormatan kepada Grandmaster. Semua orang menunggu pertarungan antara dua Grandmaster terkuat di Tiongkok dengan penuh harap. Dalam waktu kurang dari dua bulan, murid Lei Kianjue, Kromon, telah melawan hampir semua sekte di Tiongkok. Dari 20 pertempuran yang dia lakukan, dia tidak pernah kalah. Satu-satunya pertarungan yang dia tidak menangkan adalah pertarungan dengan Grandmaster dari keluarga Chen, yang berakhir dengan seri. Bahkan Chen Jiu Yang mengakui setelah pertarungan bahwa meskipun Rommon tidak memiliki kekuatan internal yang ulet dan mudah beradaptasi seperti seorang Grandmaster Transcendent, dia menebusnya dengan kekuatan, kecepatan, kelincahan, keterampilan tempur, dan kondisi fisiknya yang luar biasa. Dia bertarung seperti mesin dan bisa terus melakukannya, sepertinya selamanya. Chen Jiu Yang mengakui bahwa jika pertarungan berlanjut lebih jauh, dia mungkin kalah karena kelelahan. Persetujuan Chen Jiu Yang atas kemampuan Rommon berarti dia telah mengakui bahwa Rommon sama kuatnya dengan seorang Grandmaster, bahkan lebih kuat lagi. Sejak saat itu, Rommon dikenal sebagai petarung terkuat di generasi muda. Adapun burunya, Lei Qian Jue, dia hanya menunjukkan kekuatannya satu kali ketika dia melepaskan ki dingin pada Luyansui. Seorang Grandmaster terkenal terdiam cukup lama setelah dia mendengar berita tersebut dan dia berkata, dibutuhkan kendali yang besar untuk menanamkan ki dingin ke dalam tubuh orang lain. Saya yakin Lei Qian Jue tidak jauh dari keadaan abadi. Saat ini, sudah ada orang yang menyebut Lei Qian Jue sebagai Grandmaster terkuat di Tiongkok. Ketenarannya tumbuh begitu cepat hingga mengancam menyaingi Ye Nantian. Adapun Chen Fan, dia telah absen selama lebih dari tiga bulan, dan orang-orang yakin bahwa dia takut dengan kekuatan Lei Qian Jue. Hanya dalam tiga bulan, Chen Fan telah berubah dari Grandmaster muda menjadi bahan tertawaan. Seniman bela diri macam apa dia? Dia menyebut dirinya seorang Grandmaster, namun dia bersembunyi dari tantangan selama. Tiga bulan, Chen Bei Xuan masih muda dan belum berpengalaman. Dapat dimengerti jika dia takut. Aku pernah mendengar bahwa Lei Qian Jue telah melemparkan energi tersembunyi pada wanita ini dan perlahan-lahan mengubahnya menjadi bongkahan es. Namun, pengecut ini masih terlalu takut untuk menerima tantangan ini. Orang-orang mencemoh Chen Fan atau langsung kecewa. Lu Yan Wu paling memahami perasaan itu. Pada awalnya, keluarga Lu merawat Lu Yan Xue dengan hati-hati setelah dia jatuh sakit. Mereka tidak mengeluarkan biaya apapun dan menyewa dokter terbaik di seluruh dunia untuk menyembuhkan Lu Yan Xue. Mereka bahkan menugaskan seorang kultifator yang berspesialisasi dalam elemen api untuk mentransfer energi hangat ke dalam sistem tubuh gadis itu. Tak perlu dikatakan lagi, semua pemimpin keluarga datang dan mengunjungi gadis itu setiap hari. Namun, seiring meningkatnya ketenaran Lei Qian Xue dan ketidakhadiran Chen Fan yang berkepanjangan, sikap keluarga Lu terhadap gadis itu juga berubah. Pada saat itu, seluruh dunia seni bela diri sepertinya mempertanyakan kredibilitas Chen Fan. Anggota keluarga Lu mulai menjauhkan diri dari Lu Yan Xue dan memperlakukannya seperti wabah menular dan menghindarinya dengan cara apapun. Namun, Lu Yan Wu tidak pernah menyalahkan orang-orang itu. Dia tahu bahwa ini adalah norma dalam dunia seni bela diri. Meski begitu, jika Chen Fan masih menolak untuk hadir, segera Lei Qian Xue akan menghukum satu-satunya keluarga yang secara terbuka mendukung Chen Fan. Keluarga Lu adalah keluarga yang kuat, tetapi mereka juga harus berhati-hati dan menghindari risiko bila memungkinkan. Dalam waktu beberapa bulan yang dihabiskan Lu Yan Wu bersama Lu Yan Xue, ikatan antara keduanya semakin kuat. Melihat gadis di tempat tidur itu semakin kurus dan dingin dari hari ke hari hingga embun beku mulai terbentuk di rambutnya yang kering dan kusam, Lu Yan Wu tidak bisa lagi duduk di kursinya dan berpura-pura semuanya akan baik-baik saja. Dia pergi ke sekte Lembah Dewa Pengobatan untuk memohon pada Chen Fan agar menyelamatkan Lu Yan Wu. Namun, dia dihentikan oleh Raja Eliksir. Tuan Chen yang abadi telah memberitahuku bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu kultivasinya. Dia akan membunuh siapapun yang berani mengganggunya. Raja Eliksir berkata dengan dingin. Dia menggelengkan kepalanya pada gadis yang berlutut di depannya, memintanya untuk membiarkannya masuk. Raja Ramuan telah mendengar berita tentang Lei Yan Xue. Raja Eliksir yakin bahwa Chen Fan telah mencapai negara pengekangan Dewa dan dapat dianggap sebagai setengah Dewa atau semi-abadi. Betapapun kuatnya Lei Yan Xue, dia hanyalah manusia fana dan tubuh fananya akan meleleh begitu saja di hadapan mata emas api Li yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius kenaikan kekuasaan Lei Yan Xue. Tapi Xiao Xue tidak bisa menunggu lagi. Air mata berkilau di mata Lu Yan Wu. Berita yang datang dari keluarga Lu sangat mengkhawatirkannya. Pesan yang baru saja dia terima mengatakan bahwa Lu Yan Xue berada di ambang kematian dan dirawat di rumah sakit di unit perawatan intensif. Beberapa dokter bekerja secara bergiliran di samping tempat tidurnya, 24 per 7 dalam keadaan darurat. Tuan Chen yang abadi berkata tidak seorang pun boleh mengganggu kultifasinya. Raja Eliksir menggelengkan kepalanya. Perintah dari guru abadi yang mengekang Dewa adalah hukum yang diturunkan dari surga. Jika dia menentang Chen Fan, master abadi bisa saja menghapus seluruh sekte lembah Dewa Pengobatan dari petahannya dengan menjentikan jari. He he, Lu Yan Wu menyeringai jelek dan menatap tajam ke arah pintu masuk lemari besi. Dia mengertakkan gigi dan memulai. Chen Beixuan, kamu telah mengklaim Xiao Xue sebagai gadismu dan berjanji padanya untuk hidup bahagia selamanya. Ya, terima kasih atas. Janjimu, dia sekarat untukmu sementara kamu menyembunyikan kepalamu di pasir. Kecewa, Lu Yan Wu memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia sudah cukup lama berada di sini dan saat itu yang ada di pikirannya hanyalah kembali ke adiknya yang sedang berada di saat-saat terakhir hidupnya. Sebelum Lu Yan Wu bisa melangkah terlalu jauh, dia mendengar teriakan dari Raja Ramuan. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia menyaksikan angin puyuh besar terbentuk di atas lemari besi. Angin puyuh tersebut berdiameter lebih dari beberapa ratus meter dan tampak seperti topan bertekanan rendah dari jauh. Saat udara dalam angin puyuh bergerak, ia menyalurkan kehadiran yang kuat ke tengah angin puyuh dan turun ke lemari besi. Apa itu? Lu Yan Wu ternganga. Lihatlah sekelilingmu, Raja Elixir berkata dengan ekspresi kaget. Lu Yan Wu berhenti sejenak dan kemudian dengan cepat mengamati sekelilingnya. Yang mengejutkannya, semua pepohonan dan tanaman tampak membungkuk ke arah lemari besi seolah-olah sekelompok orang datang untuk menyambut tuan mereka. Tumbuhan mengeluarkan aliran kabut hijau bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat diserap oleh angin puyuh. Pada akhirnya, angin puyuh pun berubah menjadi hijau dan perlahan berubah menjadi awan hijau yang tampak aneh di langit di atas lemari besi. Padatkan Ki untuk membentuk awan. Ini adalah tanda pasti dari keadaan abadi. Raja Elixir bergumam. Dia mengira Chen Fan telah mencapai tingkat pengekangan dewa. Jadi dia bertanya-tanya mengapa Chen Fan mencapai tingkat keabadian lagi. Mungkinkah level yang dia capai adalah tingkat keabadian dalam seni bela diri, bukan kultivasi? Lagi pula, Master Abadi Chen telah mengikuti budidaya ganda martial dharma, bukan? Keadaan abadi, Lu Yanwu hanya bisa melongo. Meskipun dia sendiri bukan seorang seniman bela diri, sebagai anggota keluarga Lu di Kotalin, dia mengetahui nama-nama untuk berbagai tingkat pencapaian seni bela diri. Keadaan abadi berada di luar keadaan transenden, dan itu adalah legenda. Tidak ada yang pernah melihat seniman bela diri Immortal State selama beberapa dekade. Betapapun kuatnya Lei Qianjue, dia belum mencapai keadaan abadi. Oleh karena itu, semua orang menganggapnya sebagai orang terkuat di bawah alam abadi. Lu Yanwu merasa sulit membayangkan bahwa seorang anak laki-laki berusia 20 tahun dapat mencapai keadaan abadi hanya beberapa bulan setelah dia mencapai keadaan transenden. Tiba-tiba, jeritan panjang membuyarkan pikirannya dari lamunannya. Jeritan itu dimulai dengan dengungan rendah dan secara bertahap meningkatkan intensitas dan nada. Tepat sebelum mencapai puncaknya, nada suaranya melonjak seperti elang yang membubung di atas awan. Suara itu bergema di seluruh lembah dan mengguncang tanah. Banyak kepala yang muncul dari jendela, memandang ke arah suara itu. Seperti sudah ditakdirkan, aku akhirnya mencapai pencerahan etiril. Tiba-tiba, gerbang lemari besi terbuka saat bayangan hijau muncul dari dalam. Apa yang pertama kali diperhatikan Lu Yanwu adalah sepasang mata berkilauan yang bersinar dengan cahaya ketidakpedulian ilahi. Terima kasih telah menonton!